Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Jawa Tengah untuk meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir bandang yang terjadi pada Rabu minggu kemarin akibat luapan Sungai Sit. Ada dua lokasi yang dikunjungi oleh Gubernur Jatibarang Kidul dan Desa Kemiri Ombo, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kondisi terparah di Desa Jatibarang Kidul. Di tempat ini, sebanyak 30 rumah warga rusak berat, sedang maupun ringan. Ganjar melihat kondisi kerusakan beberapa tembok rumah jebol. Bahkan ada satu rumah yang dihuni oleh lima kepala keluarga ambruk. Ganjar juga mengecek tanggul sungai yang jebol, yang lokasinya mepet dengan perumahan warga. Ganjar menuturkan, selain tanggulnya yang mepet dengan pemukiman warga, juga tanggul tersebut kurang tinggi. Ganjar mengintruksikan dinas Pusdataru untuk segera turun dan memperbaiki tanggul, karena kurang tinggi. Selain itu, Ganjar juga meminta penghinjauan di wilayah Hulu digiatkan kembali. Pihaknya meminta pemerintah Kabupaten Brebes membantu perbaikan rumah yang rusak ringan, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan membantu. Pihaknya juga akan membantu anak-anak yang kehilangan peralatan sekolah biliknya. Tadi Pak Bupati, Pak Bupati sudah menyiapkan untuk mereka di ajak terlibat untuk penghijauan lagi. Tapi ya sudah, sudah kejadian loh. Maka nanti dari sumber daya air, Pusdataru, kita mengetahui tubuhun. Saya kira tadi yang di sini, bronjongnya tanggulnya kurang tinggi. Kalau nanti bisa, ya pada wilayah di sekitar kampung ini diperbaiki, menurut saya mungkin kita akan menyelamatkan. Seperti diketahui beberapa hari yang lalu, sejumlah wilayah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dilanda banjir akibat hujan lebat dan luapan sungai. Pemukiman di belasan desa terendam, termasuk sejumlah desa di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Aku Supramono, Sumarang TV